Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ayo belajar sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe lagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan pembagian dengan bilangan dua angka bagian kedua halaman 89 ada pun target subunit yaitu 1 memikirkan cara penghitungan bersusun untuk bilangan tiga angka dibagi bilangan dua angka dua memikirkan cara penghitungan bersusun dengan nol dinilai tempat satuan hasil bagi sedangkan tujuan pembelajaran kelima yaitu 1 memikirkan cara penghitungan bersusun untuk bilangan tiga angka dibagi bilangan dua angka sama dengan bilangan dua angka ada pun cara pembagian bersusun 1 menentukan awal bilangan hasil bagi dua membuat hasil bagi tiga kalikan bilangan pembagi dengan hasil bagi 4 kurangkan 5 bawa turun selanjutnya ulangi langkah kedua sampai lima memahami hasil bagi dimulai dari nilai puluhan jika sama dengan atau lebih besar dari bilangan yang membagi dua nilai pertama bilangan tersebut pastikan hasil bagi dengan sisa dan tanpa sisa caranya bilangan pembagi kali hasil bagi sama dengan bilangan yang dibagi atau bilangan pembahasan selanjutnya kita masuk pada soal bagian pertama ada 322 lembar kertas sifat kertas tersebut akan dibagikan secara merata kepada 14 anak berapa lembar kertas yang akan diperoleh setiap anak kita perhatikan pada gambar ilustrasi ini adalah gambar dari 322 lembar kertas sifat yang terbagi menjadi 3 nilai tempat 3 bunda untuk ratusan 2 bunda untuk puluhan dan dua lagi untuk lembaran pertanyaan pertama tulislah kalimat matematikanya maka kalimat matematika dari soal cerita tersebut 322 dibagi 14 322 merupakan banyaknya kertas 14 merupakan banyaknya anak yang ditanyakan banyak kertas yang akan diterima setiap anak ini adalah cara pembagian bersusun kita mulai cara pembagian bersusun 322 dibagi 14 dari nilai tempat dimulai dari nilai tempat puluhan dari nilai tempat puluhan sehingga 322 kita bagi menjadi puluhan dan satuan puluhannya 32 dan satuannya adalah 2 lalu bagi membuat hasil bagi 32 dibagi 14 sama dengan 2 sisa 4 maka 2 kita simpan dimilai tempat puluhan di atas perogapit lalu kalikan bilangan pembagi dengan hasil bagi 14 kali 2 sama dengan 28 lalu kurangkan 32 dikurang 28 hasilnya 4 lalu bawa turun maksudnya turunkan angka 2 sehingga menjadi 42 lalu bagi 42 dibagi 12 sama dengan 3 sisa 6 3 kita simpan di atas perogapit dinilai tempat satuan lalu kalikan 14 kali 3 sama dengan 42 lalu kurangkan 42 dikurang 42 sama dengan 0 lalu kita konfirmasi 0 sebagai hasil pengurangan lebih kecil daripada bilangan pembagi 14 berarti 322 dibagi 14 sama dengan 23 kita pastikan caranya bilangan pembagi 14 kali 23 sama dengan 322 pembahasan selanjutnya kita tinggal melanjutkan dan menjawab pertanyaan pertanyaan yang belum kita jawab yaitu pertanyaan kedua pada nilai tempat manakah hasil baginya dituliskan jawab jawab hasil bagi dimulai dari tempat puluhan karena tidak mungkin membagi 3 bundel yang terdiri dari 100 lembar kepada 14 orang tetapi jika dibuat menjadi 10 lembar tiap bundel 32 bundel 10 lembaran tersebut dapat dibagi kepada 14 orang dan hasil bagi berupa bilangan puluhan pertanyaan ketiga jika 3 ikat 100 diubah menjadi ikatan berisi 10 berapa banyak ikatan 10 sekarang? maka jawabannya kumpulan 10an ada 32 pertanyaan keempat bagilah ikatan 10 itu kepada 14 anak maka jawabannya 32 dibagi 14 sama dengan 2 sisa 4 pertanyaan kelima jika sisa ikatan 10 dilepas menjadi lembar satuan berapa banyak kertas lipat semuanya? jawab sisa 4 artinya ada 4 kumpulan sepuluhan pertanyaan keenam bagilah lembaran kertas satuan tadi kepada 14 anak jawab jawab total sisanya sekarang menjadi 42 42 dibagi 14 sama dengan 3 pertanyaan terakhir nomor 7 berapa lembar kertas yang akan diperoleh setiap anak? jawab 23 lembar per anak pembahasan selanjutnya kita masuk pada soal bagian kedua ayo bagi 980 dibagi 28 secara bersusun dimanakah letak nilai tempat hasil baginya dituliskan? kita masuk pada cara menghitung 980 dibagi 28 dan ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembagian 980 dibagi 28 hasil bagi dimulai dari tempat mana? di nilai tempat puluhan lalu bagi 98 dibagi 28 sama dengan 3 3 kita simpan di atas paragrafis di nilai tempat puluhan lalu lalu kalikan 28 kali 3 sama dengan 84 lalu kurangkan 98 dikurangin 84 sama dengan 14 14 lebih kecil daripada 28 maka bawah ke bawah atau turunkan angka 0 sehingga menjadi 140 lalu lalu kita ulangi langkah kedua bagi 140 dibagi 28 hasilnya 5 maka 5 disimpan di atas paragrafis di nilai tempat satuan lalu kalikan 28 kali 5 sama dengan 140 lalu kurangkan 140 dikurangin 140 sama dengan 0 lalu kita konfirmasi 0 sebagai hasil pengurangan lebih kecil daripada 28 sebagai bilangan pembagi stop lalu kita pastikan caranya bilangan pembagi dikali hasil bagi sama dengan bilangan yang dibagi sehingga dapat ditulis 28 kali 35 sama dengan 980 pembahasan selanjutnya kita masuk kita masuk pada latihan soal nomor 1 736 dibagi 16 cara pembagian bersusun 736 dibagi 16 dari nilai tempat mana jawabannya adalah puluhan lalu bagi 73 dibagi 16 sama dengan 4 sisa 9 maka 4 kita simpan di atas paragrafis dinilai tempat puluhan lalu kalikan 16 kali 4 sama dengan 64 lalu kurangkan 73 dikurang 64 sama dengan 9 karena 9 lebih kecil daripada bilangan pembagi maka bawa turun angka 6 atau turunkan angka 6 sehingga menjadi 96 lalu bagi 96 dibagi 16 hasilnya 6 maka 6 disimpan di atas paragrafis di nilai tempat satuan lalu kalikan 16 kali 6 sama dengan 96 lalu kurangkan 96 dikurang 96 sama dengan 0 lalu kita konfirmasi 0 sebagai hasil pengurangan lebih kecil daripada bilangan pembagi 16 maka stop lalu kita pastikan caranya bilangan pembagi dikali hasil bagi sama dengan bilangan yang dibagi sehingga dapat ditulis 16 kali 46 sama dengan 736 soal latihan nomor 3 851 dibagi 26 cara pembagian bersusun 851 dibagi 26 langkah awal dari nilai tempat mana jawabannya dari nilai tempat puluhan lalu bagi 85 dibagi 26 sama dengan 3 sisa 7 maka 3 kita simpan di atas porografi dinilai tempat puluhan lalu kalikan 26 kali 3 sama dengan 78 lalu kurangkan 85 dikurang 78 sama dengan 7 7 hasil pengurangan lebih kecil daripada bilangan pembagi 26 maka bawa turun angka 1 sehingga menjadi 71 lalu bagi 71 dibagi 26 sama dengan 2 sisa 6 maka 2 kita simpan di atas koregapit dinilai tempat satuan selanjutnya kalikan 26 kali 2 sama dengan 52 lalu kurangkan 71 dikurang 52 sama dengan 19 lalu konfirmasi 19 sebagai hasil pengurangan lebih kecil dari bilangan pembagi 26 stop lalu kita pastikan caranya bilangan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi sehingga dapat ditulis 26 kali 32 ditambah 19 sama dengan 851 demikian beberapa penjelasan tentang pembagian dengan bilangan 2 angka bagian kedua halaman 89 sampai 90 mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti untuk selanjutnya dapat dipahami wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih